Sebuah pelajaran yang didapat dari seorang haters setelah berani menghina keluarga Ruben Onsu. Ternyata Saronda menanggapinya serius dengan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Untungnya netizen yang menghina itu langsung minta maaf karena ketakutan. Dalam sebuah video terlihat dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Dia minta maaf kepada seluruh keluarga besar Ruben Onsu atas komentar penghinaan yang sudah ditulisnya. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran agar kita tidak menuliskan komentar yang bersifat menghina atau merugikan orang lain. Berikut ini salah satu pernyataan permohonan maaf yang ditulis oleh netizen tersebut. Terima kasih telah menonton!